Rabu 7 November 2018 para ulama, habaib dan budayawan berkumpul di kawasan wisata alam nuansa bambu di lingkungan Yayasan Bambu Indonesia Cibinong Bogor dalam rangkaian mengikuti acara silaturah. Rabu 7 November 2018 menjadi momentum bersejarah berlokasi di Yayasan Bambu Indonesia Cibinong Bogor, Jawa Barat. Berlangsung silaturahmi dan doa bersama ulama, habaib, budayawan dan tokoh masyarakat Jawa Barat serta sosialisasi pembangunan Taman Miniatur 99 Masjid Dunia. Tampak hadir pada kesempatan tersebut wakaf Polri, para ulama, habaib, budayawan dan tokoh masyarakat Jawa Barat serta undangan dari berbagai komponen masyarakat luas yang konsisten memegang teguh adat budaya Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Ketua Yayasan Bambu Indonesia yang menjadi tuan rumah kegiatan tersebut mengawali kegiatan dengan tawasul hingga berkesempatan menampilkan berbagai atraksi seni bela diri, tampilan senam hijaiyah dan menyerahkan piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasinya kepada para tokoh dan budayawan. Sunda itu ada lima. Satu, orang Sunda itu orang yang mencintai budaya Sunda, walaupun tidak raih di Sunda. Empat, orang Sunda itu yang menjadikan saudara kepada orang Sunda. Lima adalah yang disapa matikan dengan orang Sunda, tidak ada lima orang Sunda. Empat, waktu ada budaya Bilo. Kita ini ingin menulis sampai 200, 10 ribuan terus bujangnya sampai 200. Karena itu, dan kita saya ini tak bisa menulis buku tentang bujang. Beliau bersama-sama Profesor Basuki menulis buku tentang bujang. Karena itu, dari kita, dari Padepokan Bercasiracang, Saka Buana, Kahunjuk, Hormat, Kasanggapun, Kakasi, Anu Namina, Doktor Haji Padidjon, SSMSJ, Anu Parangkos, Midangken, Sinarang, Ngamumule Budaya di Katar Sunda. Jawabaran, Mancengelar, Dari yang dituduh, Dari yang dituduh, Dari yang dituduh, Juru Serat, Bujang. Mancengtugas, Dari yang dituduh, Juru Serat, Bujang. Mugi murus rahayu, Berkasalamat, Jembar mana, Mika Asi, Karena budaya Katar Sunda, Turu budaya bangsa. Salam alasna, Ayat, Dina, Karidon, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, Satu hal penting, Pada kesempatan yang sama, Hadirin menyimak ekspos sosialisasi Rencana pembangunan Taman Miniatur 99 Masjid Dunia Di kawasan Bogor, Jawa Barat. Taman Miniatur Atau nanti lebih dikenal Wahana wisata religi, Itu terdapat 80 orang bangsa Yang mewakili 99 Miniatur. Lokasi di Kecamatan Sukajaya, Di desa Pasin Madang, Desa Kiarapandang, Dua desa itu. Sama desa Cileksa. 250, Pak, ini kan 69 Apakah Lakukan kunjungan ke Mana, Ke lokasi yang sebenarnya Masjid Yang akan dibangun itu? Ya, Sebagian kita sudah lakukan kunjungan, Sebagian kita sudah diundang Selain negara-negara Islam Lainnya, Seperti Iran, Irak, Dan sebagian dari Cina Dan kita akan diundang juga ke Islamabad Ke Islamabad, Ke organisasi ECO, Organisasi negara Islam Asia Tengah Jadi ini seram dalam kejalanan sepuluh Pak, Alasan 99 Ini Dari 100 Oh, Ini Kita Semata mengingat Terhadap Asma Husna Jadi itu tahap pertama Tahap pertama kita Dengan Asma Husna Sehingga Lebih Lebih Kampang Lalu apa yang menjadi kesan Serta harapan Dari seorang budayawan Yang dikenal Abah Ruskawan Asal Cianjur ini Terkait upaya Pelestarian budaya Sunda Dan rencana pembangunan Taman Miniatur 99 Masjid Dunia Saja dengan bisa Disosialisasikan Pada akhirnya Bogor sudah welcome Untuk Sebagai lokasi pembangunan Dan mudah-mudahan Dan secepatnya Gagasan itu bisa Diapu Analisasi Bisa dilaksanakan Dan bisa Membangkitkan Biroh Nafas Bahwa Islam itu Universal Bahwa Islam itu Rahmatan Lil'alamin Sehingga dengan adanya Gagasan membangun 99 Masjid Miniatur Dari 99 Negara Itu juga bisa Bisa jadi Destinasi Wisata Yang ada di Wilayah Dua Bogor Termasuk Juga bisa Jadi Aset wisata Nasional Yang lebih Jauhnya adalah Bisa membawa Nafas Islam Seluruh dunia Dibawa ke Indonesia Sehubungan Harus diakui Bahwa Umat Islam Yang terkesar Di dunia ini Ada di Indonesia Dan Indonesia Merupakan Satu sosok Mungkin Negara Yang paling banyak Umat Beragama Islamnya Dan sangat cocok Sangat ideal Jika memang Miniatur masjid Dibawa ke Wilayah Indonesia Terutama Sangat pas Jika dilaksanakan Pembangunannya Di wilayah Dua Bogor Semoga saja Niat baik Untuk Kejayaan Islam Selantiasa Memperoleh Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Iman Sulaiman Untuk Kabar Cianjur Subhanahu wa ta'ala